Tiga hari tidak pulang ke rumah, seorang remaja ditemukan tewas tersengat listrik di sebuah rumah kosong di Deliserdang, Sumatera Utara. Di tempat lain, seorang pemotor di Kendal, Jawa Tengah ditemukan tewas terseret arus banjir bandang. Upaya pencarian dua korban hanyut bencana banjir bandang di desa Meterseh, Kendal, Jawa Tengah membuahkan hasil. Jumat siang, petugas menemukan satu orang korban di aliran sungai Gendengan. Naas, tubuh korban sudah tidak bernyawa terbucur kaku di antara tumpukan sampah. Digetahui korban berjenis kelamin pria atas nama Rudy Waluyo, berusia 53 tahun. Saat banjir bandang terjadi, korban nekat menerjang banjir sambil mengendarai sepeda motor sebelum akhirnya hilang terseret arus. Jasad korban ditemukan masih menggunakan helm. Disak tangis nenek ini pecah melihat tubuh cucu kesayangannya terbucur kaku di sebuah rumah kosong di Deliserdang, Sumatera Utara. Ia sungguh tidak menyangka korban berinisial SR yang sudah tiga hari tidak pulang ditemukan meninggal dunia. Diduga korban tewas tersengat aliran listrik di dalam rumah, karena pada tubuh korban ditemukan luka bakar serta kabel listrik. Sejumlah petugas berusaha mengevakuasi 10 orang penambang emas tradisional di lokasi tambang emas rakyat di sungai Seribu, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kamisiang. Para korban yang berasal dari Jawa Barat tertimbun longsor di kedalaman sekitar 65 meter. Evakuasi terhambat kondisi lubang yang dipenuhi tanah dan air. Hingga Jumat pagi, tim gabungan masih mencari cara masuk ke dalam lubang tambang. Tim Liputan Trans 7